Intro Halo, selamat datang kembali ke channel Wawawasanda Kali ini kami akan memberikan konten yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Yaitu podcasting Podcasting yang pertama akan kami berikan adalah Bagaimana cara membuat caption jualan yang bagus di instagram Gak perlu banyak basa-basi, mari kita langsung bahas yang pertama Yang pertama adalah Caption yang friendly Caption yang serasa teman Caption kayak gini sering dipakai oleh brand di Indonesia Bahasa yang mudah dimengerti dan akrab di kehidupan sehari-hari Contohnya seperti ini Baju terbaru dari brand A Bakal rilis nanti malam ya guys Abis pulang kerja istirahat bentar buka hp langsung aja order via WA atau lain Kalau males chat, lewat Shopee atau Tokped boleh Sikat Atau bisa kalian lihat di layar Saya akan menampilkan beberapa contoh Caption instagram online shop yang berasa teman Caption Oke next Caption yang kedua adalah caption quote Dan bahasa Inggris Caption quote biasanya dipakai kalau lagi gak ada ide Atau lagi males mikir aja Akhirnya kopas deh Tapi bisa juga karena ada momen tertentu Oh iya Kalau caption pakai bahasa Inggris Untuk brand biasanya agar menunjukkan Kelas konsumen atau target marketnya Yang konsumennya middle up Yang biasanya pakai bahasa Inggris Untuk kalian yang males memikir Untuk ide caption instagram online shop kalian bisa ditiru ini guys Kayak contoh sebelumnya Saya akan menampilkan beberapa contoh caption yang memakai quote Untuk kalian semua Oke lanjut Caption yang marketing banget Pernah gak sih liat orang captionnya panjang banget Terus ada tanda checklistnya segala Tanda silangnya segala Terus ngasih penjelasan produk Manfaat produk Cara pakai bahan-bahan produk Sampai ujungnya cara order Itu gak salah sih Sah-sah aja Selama jualannya laku Biasanya yang kayak gini Yang jualan produk sehata Oke mungkin itu saja yang Saya sharing kali ini guys Mungkin podcasting selanjutnya Bakalan lebih seru lagi Sampai jumpa Dan sampai ketemu lagi di podcasting saya selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!